Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat semuanya yang nonton The Javato pada kesempatan kali ini Saya Zaki, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu member The Javato yang cukup senior Mari kita langsung saja kepada Mbak siapa Halo, kenalkan nama saya Liza Sering dipanggil Lisa sih tapi Iya, Lisa Tapi Liza sih sebenarnya Mau ngomong black people tapi garing ya, oke lanjut Saya baru aja lulus dari, tapi lulus sudah sih, dari UNDIP Baru lulus berarti ini kapan? Insya Allah kabar UNDIP ya? Universitas di pegunungan ya? Lucu lu ketawa dong Iya Jadi Mbak, Liza itu UNDIP jurusan? Kebetulan saya bahasa dan kebudayaan Jepang Bahasa dan kebudayaan Jepang masuk-masuknya Berarti FIB ya? FIB Terus sekarang Menjadi member The Javato Pasti udah banyak dong pengalamannya Selama menjadi member The Javato Ini mau tanya Dulu awal-awal kok bisa tahu The Javato Terus gabung jadi member The Javato Ceritanya gimana? Jadi kalau secara dari awal sih Kalau nggak salah tuh saya tahu The Javato Sekitar tahun 2017 akhir atau mau 2018 awal itu Gara-gara teman saya yang juga udah member dari The Javato namanya Yuliana Ayub Dia ngajakin gitu Ngajakin untuk ikut salah satu program The Javato Kalau nggak salah tuh namanya Peaceboot Peaceboot? Iya, Peaceboot di Semarang Apa itu? Peaceboot itu apa? Jadi inti dari acaranya itu tuh kita jadi seperti leader sih Jadi kita kayak translator buat orang-orang Jepang yang datang ke Semarang Dan itu kita jadi translator untuk orang Indonesia Jadi dulu di Javato ada beberapa volunteer dari Jepang acara di Semarang gitu? Bukan volunteer Jadi Peaceboot itu kayak ada kapal yang bakal menepi di Tanjawa Semarang Terus kita jadi translatornya Jadi mereka cuma sebentar aja Oke, kegiatannya jadi selama Peaceboot itu apa? Kegiatannya kita bakal dampingin orang-orang Jepangnya di salah satu SD di Semarang gitu Nah itu kita jadi mendampingi mereka lebih ke translator Kita nge-translator Ya sebagai perantara antara orang Jepang ini sama orang lokal Indonesia gitu ya Itu kegiatannya selama berapa lama? Berapa hari? Berapa minggu? Itu cuma satu hari kalau misalnya Satu hari? Satu hari? Oh Satu hari full itu kayaknya Oke, satu hari full Jadi, Liza nemenin orang-orang Jepang untuk berinteraksi sama orang Indonesia di sekolah SD Di SD Salah satu SD, tapi SD-nya Pak Seri Oke, SD Terus, berarti itu pertama kali Liza tahu tentang Dujavato? Dujavato, iya Terus selanjutnya kau tertarik untuk melanjutkan ikut program-program Dujavato? Selanjutnya itu, waktu itu tahun 2018 itu liburan kuliah Liburan kuliah di sini 2018 2018 2018 itu libur kuliah Kan panjang itu lumayan berapa deh? 2 bulan 2 bulan Ya mungkin 2 bulan Nah disitu Dujavato buka program magang di kantornya PKL? Ya PKL Oh PKL, ya magang Nah disitu dari pikirnya dari kebud di rumah gitu, jadi kalau bisa magang itu cari kejutan Oh berarti magangnya itu inisiatif sendiri gak? Iya enggak Gak regulasi dari kampus? Belum, belum ada waktu itu Oh Jadi dari kampus, terutama di jurusan saya itu, belum ada kewajiban untuk magang atau PKL Oh gitu, jadi inisiatif untuk magang di Dujavato itu dulu kelompok atau individu? Individu, sama temen saya tadi, Judana Berdua dong? Berdua Berarti kelompok dong? Bukan Kalau individu kan sendiri? Kita berbeda individu Oh berbeda individu Oke, jadi Liza sama Yuliana magang di Dujavato tapi beda waktu? Sama Sama waktu cuma applynya sendiri-sendiri? Iya Oh gitu Bisa ya gitu ya? Bisa lah Siftingnya kan beda-beda Keren yang Dujavato ya Oke, terus berarti magang di Dujavato 2018 selama berapa lama? Kalau saya itu sekitar 1,5 bulan 1,5 bulan Sama sama Yuliana juga 1,5 bulan Yuliana kayaknya lebih Iya Soalnya dia ambil cuti Mungkin abis ini Yuliana bisa komen ya biar kita tahu semuanya Terus berarti magang selama 1,5 bulan Habis itu udah Terus ikut program Dujavato apa lagi? Setelah lepas dari PKM itu Tapi itu kita kayak masih berhubungan terus sama staff-staffnya juga Mungkin baik ya Akrab Baik dong Baik Staffnya baik-baik Memang ambil-ambil semua Keren banget Jadi Kalau Program kita ikut PKM, jadi kita otomatis jadi member Jadi waktu itu Iya betul Nah setelah itu kayak masih ikut kayak misal ada volunteer lebih ke Jepangnya Kita kayak bantuin tri-slide atau pengajar bahasa Indonesia Kalau misalkan ada volunteer Jepang datang ke Dujavato masih dimintain bantuan untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia Iya pick up service Oke Terus Nah setelah itu di tahun 2019 tuh saya berkesempatan Diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu program yang buat work camp di Jepang Work camp di Jepang? 2018 summer apa Bintr? Oh bukan 2019 2019 Itu di summer Summer Oke Jadi kan emang biasanya Dujavato itu ada program summer sama winter itu ada work camp dan lain-lain Terus Liza apply Iya Atau disuruh siapa pada waktu itu? Waktu itu memang waktu PKL tuh karena kita juga ngurusin program-program Jadi udah tau kan sebenernya ada program summer Nah waktu itu sebenernya udah tertarik dari tahun 2019 Tapi baru bisa apply-nya di tahun 2019 Berarti waktu 2019 summer itu apply-nya dengan keinginan sendiri? Oh iya dong Oke Mungkin bisa di-share bagaimana caranya kok bisa apply untuk program ke Jepang dan bagaimana kesan-kesannya Ke teman-teman nanti kalau ada yang tertarik kan bagus Jadi Cara taunya sih karena Nah ini kelebihan member ya Jadi kalau member itu kita bisa lebih tahu lebih awal kalau misal ada info-info mengenai program-program broken ke luar negeri Jadi buat kalian yang mau tau lebih awal jadi member di Jepang Oke Jadi kalau misal kalian nggak jadi member itu kita juga bisa tahu infonya lewat Instagram Instagram website ada Jadi kita apply dari situ Nah terus kita seleksi dulu seleksi berkas sih kalau nggak salah Waktu apply broken-nya Seleksi berkas dari sana juga kita sesuaiin mana yang kita Maksudnya pas waktunya dari pihak Jepangnya dan kitanya gitu Oh berarti kita harus seleksi berkas terus-terus menunggu harus di ACC ya Iya di ACC Dari pihak Bejavato-nya atau dari pihak Jepangnya Lebih ke pihak Jepangnya sih Lebih ke pihak Jepangnya Itu kira-kira memakan waktu berapa lama dari mulai apply sampai di ACC udah Jepang tuh Akhirnya Oh saya mau berangkat itu kira-kira berapa lama? Kalau ACC dari Jepangnya itu sebentar sih Waktunya sehari dua hari Tapi kalau kita ngumpul berkasnya itu yang agak lama sebenernya Berapa lama? Saya kira sampai dua bulan, tiga bulan? Enggak lah Enggak ya? Tapi kalau waktu itu kan karena ini pertama kali saya ke Jepang Jadi harus ngurus paspor dulu Oh berarti mulai dari awal bikin paspor dulu Itu kan salah satu syarat ya untuk ikut program ke luar negeri harus punya paspor Seperti itu Terus mungkin selama kegiatan di Jepang Kesan-kesannya apa yang tidak terlupakan sampai sekarang Kesan-kesannya itu yang paling membekas tuh udah pertama kali ke luar negeri Dan itu adalah salah satu negara yang memang dari dulu pingin saya datangi gitu Oh dari dulu emang sudah pingin ke Jepang? Iya maka dari dulu saya ada ketarikan gitu Mau ketemu Doraemon atau gimana? Tidak ada Oh nggak ada Kebetulan memang Maksudnya apa ya? Ini Weaselist saya yang ingin ke Jepang gitu Makanya ambil kuliah juga jurusannya bahasa Jepang gitu Emang dari dulu sudah tertarik sama Jepang gitu Iya Terus apalagi? Terus yang paling berkesan itu saya kesana bener-bener sendirian gitu Sendirian? Iya Sendirian maksudnya gimana? Dari Indonesia ke Jepang belum mulai sendiri Itu di pesawat sendirian? Maksudnya seorang diri dalam rangka Mau di Jepang tuh sendiri nggak ada Biasanya kan kalau pertama kali tuh ada guide-nya atau ada senangnya Tapi waktu di pesawat rame dong? Rame Ada pilotnya dong? Alhamdulillah ya Maksudnya sendirian nggak punya siapa-siapa untuk bareng-bareng ke Jepang Apalagi ada lagi mungkin sama kegiatannya atau? Kegiatannya tuh jadi kita tuh nggak cuma buat apa ya Kita bukan semata-mata tentang Jepang aja sih di sana Tapi kita bisa bertukar budaya Jadi kita juga mengenalkan budaya Indonesia ke orang Jepang Oh gitu kita juga bisa belajar budaya yang ada di sana Nah terus kita juga memberikan pengetahuan kepada mereka tentang budaya Indonesia Masih inget nggak dulu di Jepang memperkenalkan budaya apa kepada mereka? Banyak sih Jadi kita dikasih waktu nggak cuma berapa jam atau berapa hari Jadi kita ada sesi di mana kita juga memperkenalkan Indonesia Waktu itu tuh saya yang paling berkesan mengenalkan permainan Indonesia Apa itu? Itu ada bekol Bekel yang lompat mantul-mantul itu ya Nah itu kayak di sana tuh mereka senangnya Jadi gitu kan karena kita programnya waktu itu lebih ke childrennya Jadi lebih pendekatannya ke anak-anak yang masih kecil Bukannya di Jepang juga ada permainan kayak gitu ya? Pakai bekol gitu ya? Nggak ada sih waktu saya perkenalkan permainan itu Mereka kayak bener-bener nggak tahu Oh berarti juga mereka malah excited tentang permainan seperti itu? Terima kasih Waktu itu bawa bener-bener pake kebaya Full Full kebaya? Sanggur juga? Iya saya bawa kebaya dari Indonesia Mantap Karena maksudnya gimana ya? Kesempatannya tuh cuma sekali tuh Jadi pingnya yang All out gitu ya? Yang mau berikan semuanya Padahal di Indonesia nggak pernah kecil kebayaan Nggak sih sebenernya Cutting-nya juga kadang-kadang Bagus Terus Kalau bukan kan biasanya itu ada kunjungan Entah ke sekolah Entah ke panti asuman Entah ke apa-apa Di Jepang itu Di daerah apa? Kegiatannya Waktu itu kebetulan saya di Okayama Okayama Iya Okayama Di desa Mimasaka Oh iya Nggak tahu saya Nggak tahu Nggak tahu Ngapain disanya? Tadi itu makan tadi Iya maksudnya Di sekolah atau di Oh itu tuh Macem-macem sih Jadi kita ada ke Lebih ke Orang Ada yang orang yang Udah lanjut usia juga Ada yang Ceren Jadi Jadi sama rata sih Berarti kegiatannya ada yang di sekolah? Ada Berarti Kalau yang langsia itu apa? Di Panti Jumpo atau gimana? Bukan di Panti Jumpo Jadi kita ada satu ruangan gitu Atau balai desa Nanti mereka datang gitu Oh gitu Kegiatan bersamalah ya Oke Terima kasih Untuk program-program yang di Jepang Mungkin sangat Menginspirasi teman-teman untuk ikut Semoga juga pandemi ini berakhir Jadi kita semua bisa Pergi ke luar negeri Ke negara yang kita Inginkan Terus Itu kan tahun 2019 Summer Summer Sampai sekarang Kayaknya kok Liza masih aktif Datang ke kantor di Javato Masih ikut berkegiatan Itu Gimana? Ya tadi Seperti yang saya bilang tuh Staffnya humble-humble Staffnya humble semua Kalau staffnya gak humble Gak bisa dong Iya humble Keren-keren Terus juga masih ikut kegiatan-kegiatan Kayak yang terakhir kemarin Ada REC Juga masih ikut ya Masih dimitain tolong Iya Kebetulan saya Diberikan kesempatan Untuk jadi trainer Dengar waktu itu Oke Mungkin untuk yang terakhir Mbak Liza bisa menyampaikan kepada teman-teman Kepada penonton semuanya Gimana Gimana caranya untuk gabung di Javato Dan asiknya gimana Gak usah dikasih tahu yang jelek-jelek Nanti gak mau gabung soalnya Silahkan Gak ada yang jelek-jelek kok Beneran Gak ada yang jelek-jelek Jadi itu kalo Signal UdMember gampang sih Jadi tinggal hubungin aja Adminnya Ya nanti bisa langsung ke Instagram Bisa ke email juga Info at Dejavato.or.id Terus bisa dipantau juga di websitenya Dejavato ya Dejavato.or.id Terus juga update aja Di Instagram di follow Jangan lupa Kami akan ada terus update-an mengenai info-info Kegiatan ke luar negeri Atau di dalam negeri Kalo di dalam negeri Biasanya ada work camp Kita bisa menjadi camp leader Untuk volunteer volunteer lokal Dan juga Bisa ke luar negeri Bisa mengikuti Mid atau long term Volunteering Ke Eropa Ke Asia Atau work camp Di banyak negara yang temen-temen inginkan Oke Terima kasih semuanya Sampai jumpa Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih